Oke lanjut, yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau menggunakan metode MDS, Multidimensional Scaling. Kalau Multidimensional Scaling, kita bekerjanya dengan menggunakan matrik jarak antar objek. Jadi tadi kita sudah jelaskan, kalau data kita ada 1, 2, sampai N berdasarkan X1, X2, sampai XP. Nah lantas, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita harus menghitung jarak dari setiap sepasang objek. Jadi misalkan objek 1 dengan objek 2, berapa jaraknya, objek 1 dengan objek 3, berapa jaraknya, objek 1. Semua kemungkinan jarak 2 objek itu dihitung. Katakanlah itu sebagai DIJ. DIJ itu adalah objek yang berada di baris ke I. Nanti DIJ ini, dia akan menjadi penyusun matrik jarak. Jadi kalau ada matrik jarak, nanti di sini unsur-unsurnya adalah DIJ. Misalnya D1, 2. D1, 2 ini apa sih? D1, 2 ini adalah jarak dari objek 1 terhadap objek 2. D1, 3, objek 1 terhadap objek 3. Dan seterusnya. Jadi DIJ adalah nanti akan mengisi baris ke I, kolom ke J di matrik D besar ini. D1, 2 ini dia tak lain adalah cerminan dari jarak antara objek ke I terhadap objek ke C. Jadi kalau D1, 2 berarti jarak dari objek 1 terhadap objek ke 2. Bagaimana cara menghitung jaraknya ini? Pakai jarak Euclid. Jarak Euclid itu nanti tinggal lihat saja. Jadi ini katakanlah X1, 1. Di sini nanti ada X1, 2. Jadi Jadi Ya betul. Jadi nanti kita kurangi ya. X IK X IK itu ini. X 1, 1. Dengan X JK. Dengan ini. Jadi ini berapa nih selisihnya? Itu baru untuk variable ke 1. Lanjut untuk variable ke 2. Nanti di sini. X 2, 1 dengan X 2, 2. Berapa selisihnya? Itu kan. Lanjutkan sampai dengan variable ke P. Jadi X P 1 dengan X P 2. Selisih-selisihnya ini nanti dikuadatkan, dijumlahkan, diakarkan, itu jadilah menjadi D1, 2. Pastilah sudah belajar di mata kuliah lain juga mengenai cara mencari jarak ya. Nah, berarti kalau kita punya N buah objek, maka matrik D ini nanti dimensinya akan N kali N. Ya. Akan N kali N. Tapi tentu saja nanti D1, 1 mah berarti jarak antara dirinya ya. Berarti 0 ya. Jadi nanti ada baris ke 1, baris ke 2, sampai baris ke N. Kolom ke 1, kolom ke 2, sampai kolom ke N. Kalau dia yang di diagonal berarti jarak terhadap dirinya sendiri berarti 0. Kan gak ada jaraknya antara dirinya sendiri ya. Kalau D1, 2 berarti jarak dari 1 ke 2. Sebaliknya nanti di sini akan ada D2, 1. Ya, akan sama ya. Karena jarak itu kan dari Bandung ke Bogor, Bogor ke Bandung sama aja. Nah, matrik D itu nanti dimensinya N kali N. Kemudian, apa yang kita akan lakukan adalah carilah konfigurasi N buah koordinat dalam dimensi rendah. Ya, sedemikian rupa sehingga jarak antara titik pada konfigurasi tersebut menyerupai jarak dalam matriks D. Jadi tugas kita dengan MDS itu adalah kita mau membuat konfigurasi dari N buah titik. Ya, atau konfigurasi dari N buah objek. Yang mana sih konfigurasinya itu nanti mau kita bikinnya di dimensi rendah. Dimensi rendah itu ya katakanlah di dimensi 2 gitu ya. Jadi kalau yang N objek itu mau saya bikin konfigurasinya di dimensi 2 gitu kan. Maka kita harapkan jarak antara titiknya itu adalah mirip dengan jarak yang sudah kita hitung di matrik D ini. Jadi jaraknya itu nanti mirip dengan ini. Jadi begitu. Nah, nanti hasilnya itu dikatakan baik jika, jadi gini. Ini kan realnya adalah dari data multivariate. N buah objek di P buah variable gitu ya. Dapatlah matrik jarak D. Nah, tugas dari MDS adalah kita harus bikin konfigurasi di dimensi rendah. Katakanlah hanya di dimensi 1, hanya di 2 dimensi gitu. Nah, apa tugasnya? Kita harus membuat plot objek-objek itu ya. Di dimensi rendah, katakanlah di sini di dimensi 2. Sedemikian sehingga, ya, sedemikian sehingga kalau saya hitung jarak dari ini ke sini gitu ya. Ini jaraknya nih, dari 2 titik ini. Maka si jarak ini T, harus mirip dengan jarak yang sesungguhnya yang ada di dalam matrik D ini. Jadi, kalau ini adalah objek ke-1 terhadap objek ke-2 gitu ya. Maka, di sini kan kita tahu jaraknya sekian gitu ya. Nah, maka di dalam konfigurasi di dimensi 2 ini, jarak ini dari sini ke sini ya harus mirip dengan, dengan harus dekat, harus mirip dengan D1-2 gitu. Nah, kalau dia mirip gitu ya. Kalau kita mirip, maka itu berarti apa? Berarti konfigurasi yang kita hasilkan dengan MDS ini berarti berhasil. Ya. Mantap begitu. Tapi, kalau ternyata setelah kita bikin MDS-nya ternyata, loh di sini harusnya dekat, di sini malah jauh ya berarti kurang berhasil. Gitu ya. Jadi, di sini katakan hasil MDS dikatakan baik jika jarak yang kita hitung berdasarkan konfigurasi koordinat yang dihasilkan. Jadi, kalau kita hitung jarak-jarak yang dari sini, itu kalau dia mendekati yang sesungguhnya, yang di atas itu, maka berarti kita berhasil membuat MDS-nya. Nah, katakanlah kalau jarak dari objek ke I terhadap objek ke J yang sesungguhnya adalah Dij. Jadi, ini yang sesungguhnya ya. Yang kita hitung menggunakan ini. Berdasarkan data dari P buah pariabel. Jadi, kalau jarak dari objek ke I dan objek ke J yang sesungguhnya adalah Dij. Sedangkan jarak yang dihitung dari konfigurasi MDS adalah delta IJ. Nah, sedangkan jarak ini yang kita hitung dari hasil MDS ini, katakanlah jarak ini berapa? Delta 1, 2 misalnya. Nah, berarti kita kan tinggal bandingin saja. Delta 1, 2 bandingkan dengan D1, 2. D1, 2 ini adalah jarak yang sesungguhnya. Delta 1, 2 ini adalah jarak yang kita peroleh dari hasil MDS. Nah, maka nanti kita tinggal bandingkan saja. Kita tinggal bandingkan saja untuk setiap sepasang I dengan J. Makanya di sini I-nya selalu kurang dari J. Misalnya, 1 terhadap 2, 1 terhadap 3, 1 terhadap 4. Kan gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal bandingkan saja antara hasil dari MDS dengan yang aslinya. Gitu ya. Jumlahkan untuk semua kemungkinan pasangan. Dibagi dengan ini. Dengan yang ada hasil dari MDS-nya. Tapi dikuadratkan. Kemudian diakarkan. Ini yang disebut dengan stress. Jadi, stress ini cerminan baik tidaknya hasil MDS kita. Harapannya gimana? Harapannya kan tadi ini dekat ya. Delta IJ dengan Dij ini harapannya mirip. Kalau mirip berarti pembilangnya ini dekat ke 0 dong. Jadi, nanti kalau stressnya semakin kecil, semakin dekat ke 0. Maka berarti kita berhasil membuat MDS. Jadi, kalau nilai stressnya antara 0 sampai 0,05. Itu ada kategorisasinya. Itu dikatakan hasil MDS-nya sangat baik. Tapi kalau lebih dari 0,05 sampai 0,2. Itu dikatakan hasil MDS-nya sedang. Kalau di atas 2, hasil MDS-nya buruk. Ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Tadi data yang dari Swiss itu ya. Data Swiss itu. Ada 47 provinsi. Ini kan. Yang diukur berdasarkan 6 variable. Ya. Nah, jadi tahap pertama di sini adalah membuat matrik jarak. Jadi, perintah ini maksudnya adalah membuat D. D ini karena D yang 47. Jadi, baris ke 1, baris ke 2, sampai baris ke 47. Kolom ke 1, kolom ke 2, sampai kolom ke 47. Nah, nanti isinya jarak provinsi 1 terhadap provinsi 1 berarti jarak yang 0. Jarak provinsi 1 terhadap provinsi 2 berarti D, 1, 2. Dan seterusnya di sini D, 1, 47. Di sini nanti D, 2, 1. Ya. Di sini 2, 2, 0. Dan seterusnya di sini D, 2, 4, 7. Dan seterusnya. Jadi, ini matrik jarak. Mudah saja di R cukup menggunakan perintah DIS. Nah, simpan di dalam jarak. Jadi, bukan menggunakan D besar, tapi menggunakan, apa, dikasih notasinya, apa, dikasih nama, ya. Itu jarak. Jadi, ini matrik jarak kita yang ukurannya 47 x 47. Nah, kemudian untuk melakukan multidimensional scaling, kita gunakan perintah CMD scale. Dengan inputnya adalah matrik jarak tadi. Oke, nah, kemudian kita bikin plot, ya, antara, ini kan kita ingin bikin di ruang berdimensi rendah, ya. Ambil saja 2 sumbu, ya, MDS 1 dan MDS 2. Kita kasih, apa, ini point check-nya, ini, point karakternya, point karakternya. Nah, diperlihatkan di sini, ya. Diperlihatkan di sini. Nah, jadi, lihat di sini, ya. Ada pengelompokan, nggak sih, gitu ya. Ya, kayaknya sih, ini satu kelompok, gitu ya. Ya, mungkin ini katakanlah satu kelompok, gitu ya. Yang ini, ya, terpisah-pisah, ya. Seperti, tapi ada dua kelompok besar, nih. Kiri dan kanan. Oke, jadi, seperti itu. Coba kita bandingkan dengan tadi, dengan komponen utama. Komponen utama, ini hasilnya kayak gini. Ya. Ini juga kelompok besarnya ada dua sesungguhnya, ini dan ini kan. Kalau yang lima, dia sedikit. Ya. Nah, yang MDS, kelompok besarnya ada dua, ini dan ini. Ya. Eh, sebentar. Kalau yang tadi. Ya, betul, betul, ya. Betul. Ini kelompok besarnya ada dua, ini. Ini. Kalau yang ini sih, ya, mungkin dia terpisah, gitu ya. Ini juga sama. Oke, jadi begitu yang menggunakan MDS. Oke. Sampai jumpa.